Isu sempat berembus yang menyebutkan obat anti-retroviral ARV, obat yang sangat dibutuhkan orang yang hidup dengan HIV AIDS, ODA, mengalami kelangkaan langsung ditanggapi Kemenkes. Dengan tegas, Kemenkes menyatakan persediaan ARV untuk tahun 2019 masih aman. Hadirnya obat ARV atau anti-retroviral dinilai menjadi salah satu angin segar untuk para ODH atau orang dengan HIV AIDS. Obat ini dapat menekan jumlah virus yang berkembang dalam tubuh pengidap HIV, sehingga orang dengan HIV AIDS yang telah mengkonsumsi obat ini secara teratur seumur hidupnya, tingkat kesehatannya atau sistem kekebalan tubuhnya akan tetap terjaga. Sebagian besar ODH di Indonesia menggunakan obat ARV jenis regimen kombinasi tenofovir, lamifudin, dan evavirenz atau TLE. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga bulan Agustus 2018 terdapat sekitar 42% dari total keseluruhan ODH yang mengkonsumsi ARV dengan kombinasi TLE ini. Namun proses pengadaan obat ARV Fixed Discombination jenis TLE di tahun 2018 disebut-sebut mengalami kegagalan, sehingga mengakibatkan kekosongan stok obat ARV di banyak tempat di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kesehatan melalui dirjen kefarmasian dan alat kesehatan menegaskan bahwa stok ARV di tahun 2019 masih aman. Hal itu dikemukakan dirjen farmalkes kemenkes, engku sosialin Magdalena di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta pada kamis sore. Engku menjelaskan bahwa stok obat ARV masih mencukupi hingga 10 bulan ke depan. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk tidak keresah dan terpengaruh terhadap isu yang berkembang terkait obat ARV. Ia juga menyebutkan Kementerian Kesehatan telah melakukan impor langsung ARV jenis FDC melalui Global Fund. Betul tender beberapa obat ARV mengalami gagal pada tahun 2018, tetapi kami sampaikan disini jangan khawatir, ketersediaan telah kami antisipatif. Jadi yang gagal itu adalah fixed dose combination, sementara yang lepasan masih. Jadi bisa menggunakan alternatif lepasan. Dan kami juga Kementerian Kesehatan sudah melakukan import melalui Global Fund untuk yang FDC. Setelah kami hitung dengan ketersediaan pada saat bulan Desember, sampai dengan 10 bulan ke depan, ketersediaan tidak menjadi masalah. 4 bulan bisa menggunakan fixed dose combination, 6 bulan bisa menggunakan lepasan. Jadi secara umum ketersediaan obat ARV walaupun 2018 ada yang mengalami kegala-galan tidak menjadi masalah. HIV dan AIDS masih menjadi ancaman bagi kesehatan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan hingga Juni 2018, HIV AIDS telah dilaporkan keberadaannya oleh 433 dari 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan Juni 2018 sebanyak 301.959 jiwa atau sekitar 47% dari estimasi jumlah orang dengan HIV AIDS tahun 2018 sebanyak 640.443 jiwa. Dan paling banyak ditemukan di kelompok umur 20 hingga 40 tahun. Ada pun provinsi dengan jumlah infeksi HIV tertinggi adalah DKI Jakarta yaitu 55.099 orang, diikuti Jawa Timur 43.399 orang, Jawa Barat 31.293 orang, Papua 30.699 orang, dan Jawa Tengah 24.759 orang. Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketur Sumadiasu melaporkan.